DPRD Kabupaten Bangka Selatan melaksanakan pembahasan rancangan DRAP-RAPERDA Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK sebagai dasar hukum dan pendopan dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan hal tersebut. Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samsir, mengatakan pembahasan rancangan RAPERDA Pengelolaan Teknologi Informasi bertujuan untuk mewujudkan integrasi dan sinkronisasi pengelolaan TIK serta mewujudkan pemerintah berbasis data yang integratif dan kolaboratif. Selain itu, hal ini dilakukan guna meningkatkan mutu pelayanan publik mewujudkan keselarasan pengelolaan TIK antara Pemda, Pemdes, dan masyarakat serta juga memastikan implementasi TIK berjalan dengan baik, terkendali, dan berkelanjutan. Menurutnya saat ini progres RAPERDA masih sesuai dengan jalurnya dan sedang melakukan pembahasan terkait ada beberapa pasal yang akan ditambah dalam Drap RAPERDA tersebut. Masalah ini, se-satu konsep RAPERDA ini akan dibuat oleh Naskah Adubuknya, amin, mungkin tidak boleh gitu. Nah, disana mereka memasukkan sanksi, sanksi dari pasal-pasal yang ada. Ini adalah satu SKPD, kegiatannya banyak, tapi tidak dilakukan. Contohnya kegiatan di pendidikan, kok nggak ada kembali. Dan ini dimasuk nanti. Pas kita buka webnya, ini sudah ada disana. Harusnya bisa melihat apa saja. Terus webnya ini, kena masih ingin ada hal-hal yang ditanyakan. Mungkin sebulan. Samsir mengatakan RAPERDA ini diperkirakan rampung paling cepat satu bulan ke depan dan siap untuk diparipurnakan sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pengelolaan TIK. Dari Tobali, Bangka Selatan, Eko Saptianto Rasim, TPR Bangka Blitu melaporkan.